Saat bercandain Romero dengan backflipnya, sekelas Romero saja dipermainkan Messi. Skill kelas Messi saat berdaya pemain Argentina. Partai Final Copa America 2024 mempertemukan timnas Argentina dengan timnas Colombia. Duel tersebut akan digelar di Hard Rock Stadium, Miami, Florida pada Senin 15 Juli 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Argentina lelos ke Partai Puncak Turnamen yang digelar di Amerika Serikat ini setelah menumpas Kanada di semifinal. Mentas di MetLife Stadium, New Jersey, pada Rabu 10 Juli 2024, tim Tenggo menang 2-0. Dwi Gol kemenangan Argentina dicetak Julian Alvarez pada menit ke-22 dan Lionel Messi menit 51. Adapun, The Canucks gagal memberikan balasan sehingga harus tertunduk menerima kekalahan. Sementara itu, Colombia memastikan satu tempat di final usai menyudahi perlawanan Uruguay dengan perjuangan ekstra keras di Bank of America Stadium, Charlotte pada Kamis 11 Juli 2024. Dibilang demikian, karena Latri Color harus bermain dengan 10 pemain, usai mencetak gol lewat Jefferson Lerma pada menit ke-39. Bek Daniel Munoz menerima kartu merah dari wasip di penghujung babak pertama. Kalah jumlah pemain membuat Colombia digempur habis-habisan pasukan Marcelo Bielsa di paruh kedua. Untungnya, Colombia mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir. Argentina dan Colombia sudah cukup lama tidak bertemu. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, 22 Februari 2022. Dan karena hal itulah, Scaloni kembali mempersiapkan squadnya untuk menatap laga final nanti. Terlihat, Messi dan kawan-kawan berlatih dengan cukup keras. Messi lebih mematangkan back-back Argentina agar tak mengalami masalah di final. Karena Colombia ini memang cukup mengejutkan saat melakukan serangan balik. Lewat aksi James Rodriguez yang bermain lebih impresif saat berada di tindas. Dan oleh sebab itu, back terbaik dunia saat ini, Romero, kena ospek Messi. Dengan kemampuan Messi, Romero saja berhasil dipermainkan. God itu membuat Romero sampai bertabrakan dengan rekannya. Memang teknik yang dimiliki Messi sangatlah mahal dan akan susah ditiru oleh pemain lainnya. Sekelas Romero cuma jadi bahan Messi untuk mematangkan kemampuan individunya. Meski dirinya sudah dikatakan God, namun Messi tetap saja ingin berkembang. Melihat Messi saat ini seperti menghitung mundur waktu pensiunnya. Meski sampai saat ini ia tak menunjukkan performa yang mendorot, ucap Romero setelah latihan. Tentu pemain Argentina tahu Messi berbeda levelnya dari mereka. Namun memiliki Messi di tim adalah sebuah keuntungan yang tak ternilai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!